Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat Sekarang saya berada di kawasan Kobanko Tepatnya di daerah Hangbui Gang bersama Di altar Kyoto, Nyansai Nah ini sehari ini Beliau kebetulan gak Masuk altar Kita lihat aja lah prosesinya Tinggal satu, ini lu yang belum masuk Selamat menikmati Nah ini jensin sementara Kita perhatikan Dari sifu Di hopnya Sementara Masih kosong ya Bang ya Gak apa-apa Yang penting sifunya banyak Bila tungki gitu sana ya Dari nenek moyang pengobatan Semuanya dari Obatan gimana? Kayu-kayu gitu itu apa namanya Oh herbal herbal ya ini yang timbul pertanyaannya sipu kok lancar benar bahasa Indonesia hanya saya kan umum baru 86 saya ada sekolah sekolah ini bahasa Indonesia 86 ya berarti meninggalnya waktu sebagai manusia meninggal itu di tahun berapa itu ya sipu ya tapi sipu sudah mendapat gelar nih Q4 yang saya juga bantu saya ngomong panglima general ya Hai Tungki saya soalnya sekolah sampai kelas 6 gitu dia bantu saya ngomong bantu siapa bantu ini ini jangan heran ya sahabat netizen bahwa beliau ini ada dua ya antara raga dan sipu yang ikut saling saling membantu dalam berkomunikasi ini ya komunikasi saya lancar dan juga memang sekarang kita enggak heran ya Kenapa sipu-sipu Tiongkok dulu pun sudah tinggal di Indonesia udah sekian lama juga mereka mengerti dan belajar atau banyak itu bergaul dengan masyarakat di kita juga mereka ngerti bahasa Dayak mereka bisa bahasa Melayu bahasa Indonesia jadi nggak usah heran lagi kalau situ harus berbahasa ke harus berbahasa Mandarin dan sebagainya-sebagainya soalnya kuncinya dulu tinggal di Pontianak banyak orang Melayu jadi lancar ngomong bahasa iya 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 juga sipu pun sipu juga sekarang sudah ndak heran kita kalau dia bisa bahasa Indonesia bisa bahasa hanya yang saya saya belum pernah ketemu bener-bener sipu yang bisa berbahasa Inggris kalau sifu saya yang tiga ya yang datang dari Pontianak yang jauh ya itu bisa pengobatan kayak anak demam demam ya gitu ya bisa cucu-cucu buang angin Oh aku puntur dia yang satunya lagi ya bisa pengobatan misalnya datang min sakit perut Oh ya penyakit perempuan lah ya habis melahirkan itu namanya fungjok-cucu ya karena orang melahirkan ini kadang-kadang enggak pantang juga bahaya ini hijau gitu bisa kemudian sipu saya pengen tahu nih ya mungkin juga bukan saya tapi sahabat netizen kita yang ada di muka bumi di dunia ini saya malu masuk ini jangan malu kita nanti bilang sombong lah promosi obat enggak kita gak usah malu dalam hal ini kenapa ini dalam memang memang udah saatnya kita seperti ini karena ada fasilitas media ini gitu kalau udah itu kita mau bantu orang gimana orang enggak tahu kan kayaknya tak mau Oh dikit-dikit masuk iya begini Sipu ya saya dan Niko kan itu selalu ingin menyampaikan kehalaya tentang keberadaan tatung singkawa nah supaya apa orang-orang tahu dimana sih ada tatung yang bisa mengobati Hai karena banyak orang juga banyak penyakit bermacam-macam yang dirasakan oleh orang-orang itu tentang sakit-sakitnya iya kan begitu sebenarnya pengobatan sentik-suntik minok obat tak bagus nah ini ini juga ada penyakit yang memang harus dapat diselesaikan melalui medis ada juga penyakit yang tidak bisa disentuh oleh medis kenapa karena alam kita ini kan masih banyak gaib saya keluar dari sini masuk ke sini masuk ke sini aja pinggir-kiri kanan itu udah enggak karu-karuan tuh tahu kan berarti ini Pak Norman Pak saya hanya berdasarkan dari perasaan aja pilih lah ya Nah ini kita enggak tahu kesenggol atau enggak kesenggol itu juga bisa menyebabkan kita sakit kalau dokter belum tentu bisa menyembuhkan memang enggak bisa sembuh ya soalnya memang gaib kan orang melahirkan semuanya pakai potong-potong kalau keluar dari jauh parho kayak orang melahirkan ya kalau memang alam sekitar dia bagus ya aman tapi alam orang kita ini kan juga masih ya perlu hati-hatilah melangkah jalan dan sebagainya kan gaib di sekitar kita di rumah kita aja banyak gaib nah itu padahal yang kita ajak ngomong nih gaib jadi waktu Sifu dulu masih sebagai manusia tinggalnya dimana Sifu Sifu ini saya dekat gunung di rumah situ tinggal tinggal di dekat gunung itu ada berapa bersaudara Sifu Hai saudara saya hitung dulu Oh udah lama Oh bisa-bisa sama saudara Oh 5-5 ya semua jadi Sifu enggak semua enggak semua ya berapa yang jadi Sifu 5 bersaudara yang jadi Sifu yang jadi Sifu cuman dua Ayo saya sama adik tapi sering ketemu enggak sama adik laki-laki ya Nah tapi sering ketemu enggak sama adik yang laki-laki itu enggak pernah ketemu ya berarti beliau itu masih bertapa kalau saya udah selesai tak tahu saya sekarang turun mau bantu orang nah waktu sebenarnya Sifu dari Nenek yang sampai ikut saya udah Pak Banyan Wah ya ya Pak Banyan terlihat Sifu Naci Kung Hai Sona Sony Cukun ya Q5 yang saya Sona Sifu Cephe Ngetokin apa banyak yang yang hasil nah kemudian juga ya kita maaf misiku ya kita banyak ngomong banyak nanya ini ya apa memang ini ketika Sifu masih jadi manusia dulu ya apa yang dikerjakan saya pelihara babi ya Ayo orang kaya usikusnya saya ada 10 ekor lebih ayo puluh suh tak pulang Ayo mau selesaikan ini semua selesai selesaikan semua saya baru naik gudung lagi ya ayo yang piara babi itu tungkinya ini atau Sifu 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 sampai sekarang masih piara babi dimana di biaranya Bisa diambil dah babinya ayo ayo apakah ini bener-bener nyata sipu yang piara babi atau hanya punya perasaan Sifu aja berarti babinya masih ada sekarang masih kulus-kulus anda makan bisa diambil oleh manusia enggak bisa itu kan Sifu yang percaya babi Oh berarti di alam gaibnya itulah alam gaib ya nah kira-kira di alam gaib sipu ini sepertinya dia waktu masih hidup ya lababi juga Oh ya mati kena santerah kasihan Oh gitu ya saya mati kena santer orang kok tahu Sifu mati kena santet saya lagi hitung ya coba lihat ini lagi hitung yang sipu itu ngapain hitung saya mati kena apa gitu sampai sekarang saya belum tahu saya mati kena apa untungnya Pak Naman ada tanya niaga sampai sekarang saya kena santet langsung atau melalui di makanan minuman pelan-pelan mati lalu tak tahu Oh ya 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 tapi sipu tahu enggak kuburan sipu dimana saya mau hitung dulu saya mati mana tahu kubur dimana tapi roh sipu kena anda sekarang saya baru turun gunung itu baru baru sadar baru cari ya dimana rumahnya ya untung Pak Naman ada tanya jadi sipu juga harus tahu dimana bila perlu tunggu mati dulu Oh gitu anak sipu saya sebenarnya kayak apa-apa ingatan baru sikit-sikit masuk gitu ah soalnya baru turun gunung saya sipu punya anak ada berapa kemarin itulah mau pelan-pelan ingat gitu ya nggak kena santet mati semua pikiran kosong semua tapi sekarang istri sipu dimana saya mati dulu saya baru kena santet pelan-pelan baru matinya tapi pernah ketemu enggak sama istrinya sipu tak tahu kenapa kok enggak pernah ketemu padahal satu alam tuh sipu enggak enggak dikasih dia udah renkarnasi atau saya jadi sipu wak mungkin tapi sipu kan bisa menerawang dia di mana-mana pikiran kosong karena santet mati baru bisa ingat sikit-sikit hitung baru ingat santetnya kuat Pak bikin pikiran kosong semua nah kemudian juga kita pengen tahu hidup di alam sipu ini seperti apa tidak-tidak